Rilisan musik fisik kayaknya gak akan pernah punah, sebagaimanapun digitalisasi mendisrupsi teknologi audio. Memasuki era digital, album rilisan fisik bisa dibilang sempat dapat guncangan hebat. Penjualannya pun menurun drastis dan berbanding terbalik dengan kenaikan konsumsi musik digital. Kebanyakan orang menyebut kondisi ini sebagai deflasi digital. Yap, istilah buat gambarin bagaimana sebuah konten berkurang nilainya karena perubahan konsumsi fisik ke digital. Namun, beberapa band saat ini masih ada yang mempertahankan produksi rilisan fisik. Gak sedikit juga band di Indonesia yang masih merilis albumnya dalam format fisik saat ini, seperti dalam bentuk kaset, CD, ataupun piringan hitam. Sebut saja The Addams yang rilis ulang tiga albumnya dalam format piringan hitam. The Majors dan label rekaman teras belakang Records resmi merilis ulang ketiga album The Addams. Di antaranya album self-titled The Addams tahun 2005, V2.05 tahun 2006, dan juga album Actor Plus tahun 2019. Ketiga album dalam format vinyal yang dirilis sekaligus menjadi momentum record store day tahun 2023. Masing-masing piringan hitam dalam setiap album dirilis sangat terbatas. Very exclusive, cuy! Siapa cepat, dia dapat. Piringan album pertama dan kedua masing-masing cuma dibikin 200 kopi. Kalau Actor Plus, sebanyak 300 kopi. Ketiga album ini dipasarkan pada 5 Mei 2003 lalu. Dan setiap orang cuma bisa membeli 1 kopi rilisan dari setiap album. Harga piringan hitam album The Addams dijual mulai dari harga 275 sampai 450 ribu rupiah per piece. Bahkan, album terakhir The Addams bertajuk Actor Plus dirilis dengan spesial. Why so spesial? Karena katanya terdiri dari 2 piringan 12 inci dengan kecepatan 45 RPM. Dibalut dengan sampul Get Vault, Selongsong, dan Buklet eksklusif. Gokil, cuy! Seperti yang kita sama-sama tahu, The Addams memang sudah aktif di belantika musik tanah air selama lebih dari 20 tahun. Kesuksesannya mengusung musik alternatif dalam balutan power pop banyak diidolakan oleh pecinta musik independen Indonesia. Namun, dengan cap eksklusif tersebut tampaknya bukanlah keuntungan yang menjadi alasan utama musisi, termasuk salah satunya The Addams masih mengeluarkan rilisan fisik hingga saat ini. Lantas, apa alasannya? Mengutip Magdalene.co, alasan mengapa rilisan fisik tetap dipertahankan karena rilisan fisik dijadiin sebagai media promosi. Alih-alih diniatkan sebagai sumber pendapatan bagi label dan musisi, rilisan fisik justru diniatkan dan diperuntukkan sebagai alat promosi untuk musisi, cuy. Tapi ada yang cukup mengejutkan nih, rilisan digital melalui platform streaming seperti Spotify dan Apple Music sebenarnya juga diproduksi untuk maksud dan tujuan yang sama dengan rilisan fisik, yaitu sebagai alat promosi juga, cuy. Martin Serzinger, ahli kajian musik dari New York University Amerika Serikat, menjelaskan bahwa sekalipun platform streaming digital nyumbangin persentase paling besar dari kapitalisasi industri musik saat ini, tapi ternyata pendapatan terbesar musisi justru dari konser dan penampilan off-air. Hal ini bisa terjadi karena persentase bagi hasil yang diperoleh musisi dari layanan streaming itu terbilang kecil. So, artinya, baik rilisan fisik maupun digital digunakan musisi cuma sebagai media promosi, supaya dapat kesempatan tampil secara off-air. Barang koleksi yang menyimpan nilai sentimental. Yap, selain sebagai alat promosi, label dan musisi juga merilis album fisik karena memiliki nilai sentimental, baik bagi musisi maupun penggemar. Dari sudut pandang musisi, merilis album fisik adalah penghargaan tersendiri. Sebuah pencapaian penting dan dapat menambah portofolio mereka sebagai musisi. Sedangkan dari sudut pandang penggemar, album fisik dianggap bernilai karena dapat menjadi kenang-kenangan dan barang koleksi. Gak seperti rilisan digital yang cuma bisa didengarkan, rilisan fisik memiliki nilai lebih sebab bisa menjadi barang koleksi. Jumlah rilisan fisik ini kan memang dibuat eksklusif dan dicetak dalam jumlah yang terbatas. Hal ini justru semakin meningkatkan nilai dari rilisan fisik tersebut. Sehingga membuat penggemar dari musisi akan mendapatkan value lebih saat memiliki karya fisik musisi yang digemarinya. Sebagian orang juga percaya kalau rilisan fisik saat ini merupakan official merchandise yang wajib untuk dimiliki. Membeli rilisan fisik menjadi bentuk apresiasi penggemar terhadap karya sang musisi. Sebuah rilisan baik fisik maupun digital merupakan sebuah karya seni yang jadi identitas dari rilisan tersebut. Berbeda dengan rilisan digital yang hanya memiliki aspek seni visual pada sisi depannya saja, seni dalam rilisan fisik jauh lebih kaya. Dengan memiliki rilisan fisik, penggemar nggak cuma disuguhi musik, tapi juga karya seni visual yang bisa dinikmati secara terpisah dengan musiknya. Jadi cuy, sekalipun media digital sudah menguasai hampir seluruh lini kehidupan kita, kemajuan teknologi kayaknya tetap nggak bisa membunuh media konvensional. Yang terjadi adalah kehadiran media yang lebih baru membuat media yang lebih lama berubah fungsi dan tujuan. Seperti rilisan fisik yang pada hari ini nilainya lebih eksklusif.